Jadi temen-temen kelasnya dan juga wali kelasnya Membuat sebuah ide untuk nge-prank Farhana di hari ulang tahunnya Di hari itu sebenernya Farhana udah tau nih, udah feeling Kalau bakal dikerjain Kan gak tau dikerjainnya tuh diapain gitu Karena udah tradisi setiap ada yang ulang tahun Pasti dikerjain dulu baru diucapin selamat ulang tahun Kayak dilemparin tepung, dilemparin telur Pasti kalian pernah kan ngalamin itu walaupun cuma sekali seumur hidup Dikerjain dulu kayak gitu, bau anis, kotor gitu Baru nanti kalian dikasih ucapan selamat ulang tahun Kronologinya itu saat jam istirahat pertama Farhana diajak temen-temennya ke kantin Pas Farhana di kantin, temen yang lainnya ini bersama wali kelasnya Mereka langsung memasukkan barang-barang temennya itu ke dalam tasnya Farhana Posisinya Farhana lagi di kantin Pas Farhana balik ke kelas, dia langsung dituduh sebagai pencuri Sampai jumpa di kantin